Akibat sungai Cikidang dan Citandui meluap, peratusan rumah di kecamatan Sukaresi, Kabupaten Tasikmalaya, terendam banjir. Fasilitas umum seperti pesantren, masjid, jalan, lahan sawah, hingga areal pemakaman turut terendam air dengan ketinggian 80 cm sampai 1 meter lebih. Hujan deras sepanjang Rabu malam menyebabkan sungai Cikidang dan Citandui di Kabupaten Tasikmalaya meluap. Imbasnya, sebanyak 600 rumah warga di desa Tanjung Sari kecamatan Sukaresi terendam banjir hingga Kamis Siang. Ketinggian air di permukaan antara 80 cm hingga 1 meter lebih. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam jalan raya, puluhan hektare lahan pertanian, dua pondok pesantren, serta masjid. Bahkan sebuah areal pemakaman warga sekitar turut terendam air. Hanya nisan yang tampak terlihat di permukaan. Kalau rumah kisaran 500-an, karena terhitung dari lebih dari 600 kakak, dari 9 air tech. Selain rumah yang terendam apa lagi? Ada fasilitas, diantaranya dua pesantren yang sekarang berangsur-surut, kemudian fasilitas umum, pusola, dan satu lagi. Petugas BPBD masih melakukan pendataan dampak banjir ini. Perhu karet disediakan di lokasi untuk proses evakuasi warga jika air semakin meninggi. Deden Rahadian, Tasik Malaya